Ini adalah rencana berikutnya, kira-kira apa yang bisa kita kembangkan dari program yang sudah dijalankan di ICPA ini. Jadi tadi konsep yang kita tawarkan itu adalah konsep mundan sirkuler ekonomi polisi. Mundan, kalau dibahas Indonesia-nya itu biasa. Jadi ekonomi sirkuler yang biasa-biasa saja. Bukan ekonomi sirkuler yang daki-daki. Tapi ini bahasa ekonomi sirkuler yang biasa-biasa saja, yang bisa dipahami oleh orang biasa-biasa saja. Kira-kira begitu semangatnya. Dan nanti bentuknya adalah peta di mana nanti semua inisiatif itu kita petakan, ini inisiatif masuk prinsip 5R yang mana. Kira-kira gitu. Dan mungkin next step-nya, Mas Riza dan Mita sedang menyiapkan buku juga. Mas Riza, ini praktek-praktek dari setiap kepala sekolah. Apa praktek-praktek baik dari setiap kepala sekolah. Itu akan mudah-mudahan bisa kita publikasikan dalam tahun ini. Lalu saya kira yang kedua, kita juga membutuhkan rekognisi antara bagaimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Global Note, itu dimanifestasikan atau mungkin mendapatkan perimbangan dari ilmu-ilmu di Global South. Nah ini mungkin nanti perlu ada semacam partnership, kerjasama. Dan saya kira ini bisa menjadi salah satu agenda juga ya. Maksudnya dari ekonomi diplomasi. Diplomasi tidak hanya mendorong interaksi ekonomi, tetapi juga mendorong adanya knowledge co-production, knowledge partnership dalam ekonomi, sirkular ekonomi. Dan yang terakhir, ini tadi saya mau balik lagi. Saya tuh suka balik ke awal gitu, biar sirkular lah ya. Saya balik ke awal lagi pertanyaan. Saya kan tadi saya nanya teman-teman, ada yang masih makan pakai daun pisang, minum pakai kendi, gitu ya. Karena saya kira ini menjadi agenda selanjutnya juga ya. Bisa nggak ya kita itu excavating atau menggali visi masa depan Indonesia itu justru dari masa lalu. Ini juga menjadi konsep yang saya kira menarik untuk bisa kita kaji, dan saya kira ada banyak sekali praktek-praktek. Kemarin misalnya saya ngobrol sama ahli antropologi cerita Jawa itu, bahasa Jawa itu nggak ada kenal sampah sebenarnya. Nggak ada bahasa. Iya. Di orang Jawa itu nggak ada dulu gitu ya. Kenal atau ada istilah sampah itu nggak ada. Ini kalau boleh dibilang sampah itu adalah satu budaya kolonial yang dicekokin gitu ke tradisi-tradisi. Karena kalau zaman dulu kita masih agrikultur, masih bercocok senang, tidak ada residu gitu. Tidak ada yang harus dibuang, semuanya kembali ke alam. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Mungkin kita juga perlu belajar dari budaya-budaya lain gitu ya. Misalnya di Bali gitu ya. Jangan, sebelum di Bali, saya kemarin sempat ngobrol juga sama orang yang sepulah. Jadi saya lagi jemput anak saya di sekolah, terus ngobrol sama Mbak-Mbak yang jemput cucunya juga dan cerita. Saya nanya, Mbak umurnya berapa? Nggak tahu umurnya. Jadi dia bilang, ya kalau dari, pasti sering ngobrol deh kalau sama Mbak-Mbak. Kalau dari ngikutin, apa dulu umurnya itu ditentuin sama guru SD-nya, guru sekolahnya. Jadi dibikin aja ulang tahunnya adalah 1 Januari 47. Tapi Mbaknya merasa, saya tuh pasti lebih tua dari 47. Kenapa? Karena diceritain ini yang menarik sebenarnya. Saya nggak tahu apakah ini menjadi praktek yang masih ada sampai sekarang. Tapi waktu itu Mbaknya cerita, waktu saya lahir, Bapak saya itu langsung nanam pohon. Pohon apa ya waktu itu, namanya buah. Sabu itu apa ya? Sabu. Sabu. Sabu itu bahasa balik. Sabu. Bapak saya langsung nanam pohon sabu. Jadi kalau Mbaknya nanya, Pak umur saya berapa? Jawaban Bapaknya adalah umurmu sama kayak pohon itu. Karena waktu kamu lahir, Bapak nanam pohon itu. Saya kira dari cerita tambah itu, apa yang bisa kita tanggap? Kita tuh punya sebenarnya ada universe waktu yang berbeda. Selama ini kita hanya tahu ulang tahun itu dari kalender. Dan sebenarnya kalender itu di Indonesia adalah warisan dari produk administrasi zaman kolonial. Mau nggak mau ya, sekolah dan lain-lain, itu kita berangkat dari zaman kolonial. Tapi sebenarnya praktek yang sebelumnya adalah, waktu itu sangat rekat dengan lingkungan sebenarnya. Usia itu, manusia itu sangat dekat hubungannya dengan pohon, dengan alam sebenarnya. Nah saya kira, mungkin kita menjadi PR bersama ya, yuk kita gali lagi. Apa sih praktek-praktek masa lalu kita, masa lalu di Indonesia, mungkin bisa lebih ngobrol sama Mbah lagi, sama nenek kakek yang masih ada. Praktek-praktek yang ada di Indonesia, yang memang sudah dari awal mengajarkan manusia untuk hidup berdekatan atau hidup sustainable. Berdekatan dengan... Itu mungkin penutup dari saya, Mas Malah. Mudah-mudahan nanti bisa... Tah anything yang meminta your eyes заeredat. Tepuk tangan. Wellu wanna... Yeah. Terima kasih.